Kepolisian daerah Sumatera Selatan berupaya memberantas kejahatan dan kekerasan yang sering mengakibatkan masyarakat kehilangan harta dan nyawa. Kejahatan dengan kekerasan perlu diberantas dengan memberikan tindakan tegas kepada pelakunya karena perbuatannya yang tergolong kejam dan sadis menimbulkan keresahan di masyarakat. Terkait hal tersebut, Direktur Kriminal Umum Pol dan Sumsel Kombes Pol Yutan Alpiani mengatakan tindak kriminal curas, curat, dan curan mal atau 3C di wilayah Sumsel masih didominasi oleh kelompok-kelompok kecil. Untuk mengatasi itu, pihaknya telah membentuk sadgas yang berperan khusus menyelesaikan kasus 3C bersama dengan satuan tugas lainnya seperti satuan berimob, militer, dan kewilayaan. Pihaknya pun akan memetakan wilayah mana yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Ya, nanti gini, kita sekarang merencanakan untuk melakukan operasi 3C, curan mal, pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan. Rencananya ini bukan hanya melibatkan Direktur Kriminal Umum, tetapi melibatkan juga satuan berimob, intel, dan kewilayahan. Tapi sekarang lagi dibuatkan rencana operasinya, nanti pada saat pelaksanaan akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Ditambahkannya melalui upaya tersebut diharapkan bisa mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan memberikan efek jerak kepada pelaku kejahatan yang sering menimbulkan keresahan masyarakat.